jadi disini aku mau ngambil beberapa makanan dan untuk aku sarapan aku ambil nasi goreng dan ini kue punya sepupu aku nah ini kuenya udah aku siapin aku cuma mau ambil sepotong aja karena menurut aku sepotong juga cukup terus aku taruh di piring kecil the next food is nasi goreng tadi kan aku udah keluarin dari kulkas terus karena aku mau manasin daripada mau balzir ya kan jadi mendingan aku panasin aja aku panasinnya pakai minyak gitu nah aku jujur aja sih ya sebenernya aku tuh orangnya tipe yang kalau pagi tuh harus makan nasi jadi kalau misalnya kayak makan cuma sekedar kue gitu gak bakalan kenyang so aku manasin nasi goreng deh yang bekas tadi malam aku udah makan daripada kebuang juga sayang kan jadi ya bisa dimakan selalu udah selesai matiin kompor angkat now it's time to breakfast ini sebelum makan aku sudah baca doa ya guys ini aku sambil nonton film di laptop karena nonton di tv tuh kayak boring aja gitu jadi udah aku nonton yang ada aja and of course you guys know what kind of movie that i watch right now ah iyalah frozen orang ada elsa oke breakfastnya sudah selesai alhamdulillah jangan lupa minum minum air putih yang banyak ya guys jangan sampai dehidrasi oke next step is mau bikin lunch or makan siang disini aku mau bikin pisang bakar itu sebenernya pisangnya gak busuk ya guys tapi kematangan nama pisangnya aku gak tau karena jenis pisang banyak banget pushing terus ini kulitnya tuh kayak nempel gitu sama daging pisangnya jadi kayak aku apa sih nupas kulitnya itu pake pisau gitu loh daripada kelamaan aku skip dan ini udah aku potongin dan ya dan pisangnya kayak agak kecil gitu but that's okay airnya aku ambil empat terus aku potong kecil-kecil berjadi banyak hashtag team gak mau rugi kalau udah aku manasin mentega di teflon apinya kecil aja nah kalo mentega ini udah panas terus pisangnya aku masukin deh satu demi satu aku masukin terus balik 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 pokoknya sampe mateng kayak masak pisang bakar biasa ya bisa gitulah pokoknya pisang bakarnya udah mateng terus aku angkat aku pindahin ke piring disini biar kayak tambah manis aku ini deh tuangin susu secukupnya terus aku kasih mesis bukan mecin ya guys mesis apaan sih ngawak nah setelah sudah selesai makan lagi deh jangan lupa baca doa and that roasted banana looks so good isn't it dan itu aku minum kayak kalian tau gak sih yang vitamin C yang minuman vitamin C itu yang di alfamart nah aku minum vitamin eh aku minum vitamin aku minum itu kan karena vitamin C nya banyak dan ya kalian juga jangan lupa banyakin makan buah terus banyakin minum vitamin juga biar sistem imun kita kebal sama covid-19 di video sebelumnya juga aku ada upload video tentang a day in my life new normal vlog jangan lupa di cek ya guys aku taro itu di eye card atas ya ada di eye card atas sebelah kanan jangan lupa di tonton dan ini aku sudah selesai makannya sumpah enak banget sih parah you guys have to try it dan abis itu aku minum deh air vitaminnya oke it's time for dinner jadi aku punya rencana bukan rencana sih emang pengen bikin mie carbonara gitu kalian tau kan guys yang kayak di tiktok-tiktok itu kan banyak tuh tutorial simpelnya nah aku coba bikin gitu rebus air nyalain kompor kayak seperti biasa terus kalau misalnya airnya udah bebek-belebek tuh udah mendidih masukin mie-nya rebus jangan sampai matang banget ya Allah kok jadi kita tutorial masak ya pokoknya ini aku mau bikin carbonara simak terus tonton videonya sampai habis oke 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 udah matang gitu terus aku angkat aku pindahin ke mangkok terus ini aku mau bikin kayak kuahnya gitu loh tapi kayaknya mentiganya kebanyakan but it's okay kalau udah terus seperti biasa nyalain kompor apinya kecil terus yaudah masak deh oke guys jangan lupa juga aku kan ada beberapa video my latest video gitu aku taruh di i-card pojok kanan atas video jangan lupa ditonton ya guys beberapa video aku bikin kayak tentang notes gitu sebelum nonton video ini jangan lupa untuk klik like sama subscribe tombol merah di bawah karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga banget tau jadi subscribe sekarang bagi yang belum nah ini aku masukin kayak bahan-bahannya gitu terus sampai kuahnya kayak mendidih gitu terus baru masukin ini ya deh kalian bisa coba bikin ini dirumah modalnya gak banyak banget sumpah kayak enak banget cuma itu masaknya lumayan lama sih pas nunggu mendidihnya walaupun kayak udah mulai belebuk-belebuk mendidih gitu ini kayak aku sengaja gak aku angkat karena kayak nunggu apa tuh kuahnya tuh kayak bener-bener ngeresep gitu loh jadi enak banget sumpah kanek harus coba sih parah kan ini udah mulai kayak meresep gitu terus pas udah selesai aku pindahin deh ke dalam angkok tadi coba tuh liat enak banget kayak melted-melted gitu kanek pokoknya sumpah lagi makan malem maaf videonya tuh kayak gak jelas kuyang-kuyang gitu but i hope you guys like it thank you for watching what are you doing